Intro Masih bersama saya Chris Hanti dalam perbincangan hari ini membahas mengenai proses penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2018-2019 Tadi sudah dijelaskan kepada Anda pemirsa Bandung TV bahwa ada banyak jalur yang bisa Anda gunakan untuk membawa buah hati Anda melalui jejang pendidikan yang baru yaitu SMA, SMK, ataupun ESLB dan yang paling penting harus Anda ketahui bahwa standarisasi yang membuat Anda tereliminasi atau tidak adalah berkaitan dengan zonasi mau jalur apapun yang paling penting adalah tadi jarak sekolah dengan rumah Anda seperti apa dan yang paling penting semua proses dilakukan secara transparan dan yang paling penting juga untuk Anda ketahui bahwa semua hasil yang memang nanti dipublish adalah hasil yang real time oke dan tadi ada beberapa tahapan yang sudah kita jelaskan kepada pemirsa Pak untuk penerimaan dari peserta didik baru tahun ajaran ini nah barangkali Bapak bisa informasikan kepada pemirsa tentunya berkaitan dengan tanggal-tanggal penting untuk bisa mereka mengajukan berkas, mempersiapkan syarat-syaratnya dan tadi ada beberapa tahapan-tahapan ataupun jalur yang bisa mereka masuki tentunya dengan syarat-syarat tertentu silakan Pak ya jadi ada dua tahapan dalam penerimaan peserta didik baru yang pertama untuk jalur keluarga tidak mampu, jalur WPS, jalur yang dilindungi undang-undang atau prestasi itu mulai pendaftaran tanggal 4 Juni sampai dengan 8 Juni 2018 ada pun yang jalur nilai hasil ujian nasional pendaftarannya mulai tanggal 6 sampai dengan 10 Juli bedanya 1 bulan 1 bulan ya Pak ya oke itu yang pertama kemudian sekolah melakukan verifikasi ada uji kompetensi oke yaitu untuk yang jalur pertama yang pendaftarannya tanggal 4 akan dilakukan verifikasi atau uji kompetensinya mulai dari tanggal 25, 26, dan 28 Juni 2018 kemudian akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2018 dan calon peserta didik harus daftar ulang pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2018 itu untuk yang jalur tidak mampu jalur PMG, jalur WPS, dan jalur prestasi oke ada pun yang jalur NHUN tadi saya sampaikan pendaftaran 5 sampai 10 Juli kemudian ada proses seleksi 5 sampai 10 Juli juga itu by komputerais ya sistem terus diumumkan 12 Juli ini lebih cepat ya dan daftar ulangnya 13 sampai 14 Juli ini jauh lebih padat ya Pak pergerakannya karena ini by komputer tapi kalau yang tadi yang jalur non-HUN HUN tentunya ini memiliki spare waktu yang cukup lama ya karena harus verifikasi harus ada tes kompetensi verifikasinya seperti apa sih Pak? ya kalau jalur tidak mampu maka sekolah wajib hukumnya untuk mengecek kondisi real di lapangan bagaimana kehidupan sehari-harinya maka dia harus tahu kondisi keluarganya orang tuanya bagaimana dukungan terhadap perlidikan apakah ada perhatian nggak jadi cukup bagus juga sehingga sekolah sudah membangun komunikasi dengan orang tua dengan calon persetan ini oke kemudian pada saat kita ingin mengajukan untuk tidak mampu tadi selain pastinya yang biasa kita lakukan adalah menyertakan surat keterangan tidak mampu kalau untuk misalnya kartu Indonesia sehat Indonesia pintar kartu-katerangan termasuk juga ya harus dilengkapi juga kalau memiliki silahkan dan memang setiap sekolah punya persentase yang berbeda-beda sama jadi untuk jalur tidak mampu itu kan 20% kecuali kalau tidak ada yang tidak mampu contoh SM3 SM5 ya kata Bandung saya bisa pastikan daerah sana tidak ada yang miskin dan yang tidak mampu juga mungkin kadar juga ya ngapain bersama dengan orang-orang yang mungkin keluarganya dari sisi ekonomi cukup mapan tidak khawatir anaknya juga minder ya mungkin mungkin ya ada pertimbangan-pertimbangan demikian sehingga jalur yang dari keluarga tidak mampu bisa dialihkan untuk jalur lain misalnya jalur NHUN sehingga NHUN yang tadi kuotanya hanya 40% bisa naik jadi 60% jadi memang sudah terprogram semuanya setiap sekolah yang ada di Provinsi Jawa Barat harus memenuhi hal-hal tersebut nah untuk jalur prestasi nih Pak kalau nilai saya dengan nilai teman saya sama ini ada di lokasi di lokasi oh kembali lagi ke lokasi siapa yang paling dekat dengan sekolah yang paling dekat dengan sekolah kembali lagi karena tadi untuk mengurangi kemacetan iya sebetulnya kami ingin memeratakan kualitas dan yang kedua ingin agar akses sensibilitas sekolah ini merata di Jawa Barat jadi sebarang sekolah juga diharapkan ke depan lebih merata tidak tersentralisasi di kota ke depan begitu oke kalau realitas sekarang mau apa tapi kita bertahap nanti akan melakukan penataan-penataan kalau bilang tahu untuk konsep zonasi sendiri yang diterangkan oleh Provinsi Jawa Barat Pak ini sudah tahun keberapa? tahun ke-2 tahun ke-2 sudah ada progres yang signifikan untuk perbaikan dan pemerataan sekolah? ya jelas kami fokus sekarang melakukan upaya-upaya pembangunan unit sekolah baru di beberapa kecamatan yang belum ada SMA negeri SMA negeri kami bangun yang kedua kami melakukan upaya-upaya revitalisasi sekolah dan juga renov sekolah-sekolah yang apa namanya ya sudah tidak membeli fasilitasnya kita coba dan kebijakan kami tentu sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita mulai dari pinggiran dari pinggiran terima kasih termasuk melengkapi berbagai fasilitas seperti komputer smartboard dan lain-lain sebagainya sehingga kita bisa mengikuti perkembangan sekarang era digital maka pendidikan juga harus menerapkan TIK teknologi informasi komunikasi atau ICT nah ini insyaallah dalam pendidikan dalam rangka untuk efisiensi, efektivitas dan mau tidak mau semua guru, kepala sekolah harus melek IT semuanya harus melek IT ya Pak ya karena semua tidak bisa ditinggalkan tidak bisa dilupakan bahwa peranan dari teknologi ke semua lini kehidupan masyarakat termasuk pendidikan dan sejauh ini pendidikan di provinsi Jawa Barat nih Pak kalau kita berkaca di 2016-2017 kemarin progresnya seperti apa? karena fasilitas semakin hari semakin ditingkatkan kemudian pemerataan juga kalau dari trennya alhamdulillah sebelumnya angka partisipasi kasar pendidikan menengah 2017 76,6% sekarang 2018 awal sudah 81,25% ini sudah ada tren demikian pula halnya uji kompetisi guru UKG nya ini sudah naik ya sudah naik ya jadi dalam beberapa parameter ya ada tren positif trennya positif dan diharapkan di tahun ajaran sekarang pun lebih baik dan semakin positif amin nah kalau kita lihat persiapan dari PPDB di tahun ini Pak kan akan terhalangi oleh lebaran lebaran ini optimis tidak sih Bapak berserta teman-teman yang lain untuk mempercepat sejarah maksimal? ya ini kan udah agenda tahunan ya ini kan udah agenda tahunan jangan sampai terganggu dengan libur dengan pilgub dengan pilkada ya insya Allah kawan-kawan sudah ditetapkan dalam kepanitiaan agar fokus all out sehingga PPDB ini bisa sukses oke setiap sekolah yang ada di provinsi Jawa Barat ini kepanitiaannya terbentuk oleh sekolah tersebut sendiri dan sudah disosialisasikan oleh dinas pendidikan provinsi sejauh ini tanggapan mereka ada yang memang secara persentase kapabilitas dan juga keterampilan mereka untuk proses PPDB sekarang seperti apa Pak? kami optimis karena PPDB online ini sekarang tahun kedua yang kedua kami sudah menerapkan ujian UNBK 100% sehingga setiap sekolah sudah ada operator, sudah ada proktor yang punya kemampuan dalam hal komputer dan sebagainya semuanya harus ya Pak ya? harus harus dan disosialisasikan secara maksimal iya oke sebentar lagi kalau kita lihat bahwa pendaftaran ini untuk jalur non-akademis sudah dibuka pada tanggal 4 Juni nanti Pak ya sampai dengan 8 Juni kemudian Pemirsa ingat juga verifikasi jika buah hati Anda memang tidak menginginkan jalur NAHUN ya Pak ya bisa langsung mendaftar ke sekolah terkait dari sekolah yang memang dituju dari mulai tanggal 4 Juni sampai dengan 8 Juni dan jangan lupa juga verifikasinya akan dilakukan dari 25 Juni sampai dengan 28 Juni dan untuk tanggal 27 Juni libur dulu Pak ya karena pilihnya kita nyoblos pastikan berangkat ke TPS oke jangan berangkat ke sekolah karena tutup ya Pak ya oke dan juga pengumumannya ini ada di 30 Juni dan kemudian daftar ulangnya berbeda dengan jalur penerimaan dari NAHUN yaitu di tanggal 2 Juli dan 4 Juli biasanya kalau orang tua murid mendengar kata daftar ulang Pak masih itu harus siap-siap uang nah ini gimana nih Pak? PPDB tidak berbayar PPDB tidak berbayar tidak boleh transaksi keuangan tidak boleh gratifikasi tidak boleh gratifikasi tidak boleh suap menyuap kemudian nggak boleh booking kursi nggak boleh itu termasuk ke dalam larangan dan sanksinya? ya itu termasuk dalam kasus pungli sehingga nanti sahabat pungli bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan hukum kalau ada titipan dari pejabat daerah para pejabat yang ada di daerah setempat ini harus disikapi seperti apa oleh penelitian sekolah? mengikuti prosedur mengikuti prosedur ya? kecuali kalau anaknya memang pintar ya Pak iya mengikuti prosedur ya misalnya dia prestasi olahraga prestasi seni apalagi pintar dalam agama kalau miskin nggak mungkin lah atau memang anak pejabat itu ke sekolah WPS boleh help ya? ya jelas kenapa tidak boleh? iya iya yang nggak boleh tidak boleh diskriminasi tidak boleh diskriminasi jadi sekolah ini adalah untuk orang semua iya untuk semua education for all education for all ini menarik sekali pemisah kalau setiap tahun kita berbicara mengenai PPDB ada aja semua orang yang deg-degan untuk anaknya baguslah perhatian kepada pendidikan saya senang oke dan untuk anda yang barangkali buah hatinya mengikuti jalur nilai ujian nasional ini ada yang harus dicatat oleh anda pemirsa bahwa pendaftaran akan dibuka pada bulan Juli yaitu di tanggal 5 Juli sampai dengan 10 Juli nanti akan ada seleksi administrasi barangkali ya Pak kemudian ini akan dilakukan dari tanggal 5 Juli sampai 10 Juli juga iya iya kemudian ada pengumumannya 2 hari setelah pendaftaran dan juga seleksi di tanggal 12 Juli kemudian daftar ulangnya di tanggal 13 Juli dan 14 Juli masuk sekolahnya ini Pak di tahun ajaran 2018-2019 di tanggal 16 Juli betul jadi ini cukup singkat untuk persiapannya dan pada saat tanggal 16 ini langsung dilakukan kegiatan MPLS iya mengenal lingkungan sekolah luar biasa padat untuk agenda dari PPDB tahun ini dan bapak kalau kita lihat padatnya ini dan dengan dibedakan 2 agenda 2 waktu untuk yang non akademis dan juga pendaftaran berdasarkan non akademis UN tentunya ini membutuhkan kerja yang luar biasa effort yang beda dari biasanya tahun ini apakah memang dirancang untuk semua hal yang dikerjakan ekstra cepat? saya kira sesuai dengan jadwal sesuai dengan jadwal sesuai dengan jadwal dan ini tiap tahun demikian ritmenya saya kira untuk para orang tua yang punya putra putri yang akan melanjutkan sekolah memang harus prioritas harus fokus kalau main kan bisa waktu lain lah jadi sekarang lebih baik perhatian untuk putra putrinya sehingga dipastikan anak-anak bapak ibu bisa melanjutkan sekolah bisa melanjutkan sekolah bisa pak kita ulang lagi informasi berkaitan dengan PPDB di tahun ini adalah dengan adanya beberapa jalur yang memang dibuka oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat? ya jadi para pembisa yang beriman kami mengembangkan PPDB spiritnya adalah agar putra putri Jawa Barat ini bisa sekolah maka kami membuka berbagai jalur termasuk jalur nilai hasil ujian nasional dan jalur non hasil ujian nasional untuk non hasil ujian nasional ini kami dahulukan yaitu mulai tanggal 4 Juni untuk pendaftaran dan semua itu akan kami lakukan verifikasi akan melakukan tes untuk menguji kebenaran dan mana yang lebih prioritas bisa masuk ke sekolah dan pastikan setelah itu kalau tidak diterima oleh jalur tadi boleh kalau nilainya bagus di NHUN karena waktunya juga berbeda untuk NHUN ini bisa dua pilihan pilihan sekolah pertama dan pilihan kedua tapi untuk jalur yang non-NHUN hanya satu pilihan sekolah kemudian yang kedua itu untuk SMA untuk SMK kami tidak menggunakan jonasi silahkan bebas memilih sekolah mau di dalam kota mau di luar kabupaten kota karena kan tergantung program keahlian jurusan dan tidak semua SMK misalnya punya jurusan kelautan hanya sekolah-sekolah yang di pinggir pantai yang ada misalnya ternyata orang Bandung ada yang ingin masuk SMK kelautan silahkan bisa ke Cirebon, Mundu atau SMK yang ada di Cidaun jadi itu tidak dibatasi oleh jonasi kalau misalnya untuk luar Jawa Barat misalnya DKI, Banten, atau Jawa Tengah kami hanya menerima 10% saja dan pastikan apakah mau jalur NHUN atau jalur non-NHUN dalam hal ini adalah jalur prestasi masing-masing 5% 5% untuk SLB sendiri Pak? SLB sesungguhnya untuk SLB kami sangat bakal misalnya kami akan menerima anak-anak yang disabilitas untuk sekolah kami sudah menyiapkan ada sekolah negeri dan sekolah swasta biar anak-anak yang disabilitas ini punya kemendirian punya harapan dan punya kemampuan sehingga ke depan tidak merepotkan yang lain dan memiliki percayaan diri percayaan diri yang tinggi itu paling penting ya karena tadi Bapak bilang bahwa education is for all ya? education for all oke luar biasa pemirsa dan nanti kita akan berbincang lagi berkaitan dengan apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Dinas Provinsi Jawa Barat di tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Anda yang akan mengakses dua jalur penerimaan peserta didik baru tentunya di tahun ajaran 2018-2019 semoga Anda masih terus menyimak perbincangan saya dengan Bapak Ahmad selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesaat lagi kami segera kembali terima kasih